Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 36. Jin Yuan Bao meliriknya dengan angkuh, aku benar-benar tak bisa memahami rasa ingin tahumu yang terlalu besar. Akan tetapi ia masih ikut masuk ke dalam rumah itu bersamanya. Sambil tersenyum lebar, Yew Kilin duduk di samping Bi dan Liu. Begitu melihat bahwa rumah itu kotor, Jin Yuan Bao merasa lebih suka berdiri. Bi dan Liu memicinkan matanya dan memandang Yew Kilin sambil tersenyum lebar, ia tak berkata apa-apa dan juga tak menghindar. Yew Kilin merasa bimbang, ia melihat bahwa celana compang camping yang dipakai Bi dan Liu sudah terurai benangnya, sedangkan sehelai perban terlilit dengan sembarangan di kakinya, Yew Kilin merasa sedih, ia menunduk dan membuka perban Bi dan Liu, lalu membetulkannya dan mengikatnya. Dengan tenang Bi dan Liu membiarkan Yew Kilin merawatnya. Dengan penuh perhatian Jin Yuan Bao memperhatikan tindak tanduk Yew Kilin, pandangan matanya perlahan-lahan melembut. Liupopo, sudah berapa tahun kau hidup sendirian melihat wajahnya, mau tak mau hati Yew Kilin terasa pedih? Namun Bi dan Liu tak menjawab, ia hanya mengangsurkan tangannya dan membelai-belai rambut Yew Kilin. Yew Kilin menengadah, matanya yang besar berbinar-binar, Liupopo, aku sengaja datang mencarimu, pemuda ini adalah tuan muda Wisma Jin, Jin Yuan Bao. Bertahun-tahun yang silam, kau membantu kelahirannya. Begitu Bi dan Liu mendengar kata-kata Wisma Jin dan tuan muda, sinar matanya sedikit demi sedikit terpusat, dengan bimbang tangannya yang keriput berhenti bergerak, Lalu ia memandang Jin Yuan Bao. Liupopo, Yew Kilin menahan semangatnya yang berkobar-kobar, dengan serius ia menatap Bi dan Liu, apakah kau ingat keadaan saat kau membantunya dilahirkan? Melihat sinar mati Yew Kilin yang penuh harap, Jin Yuan Bao makin tak paham dan makin tak sabar, kita jauh-jauh kemari hanya untuk mengenang masa lalu bersama seorang nenek tua. S.S.S.T., Yew Kilin memberi Jin Yuan Bao isyarat supaya diam seraya menatapnya. Bi dan Liu seakan teringat akan sesuatu, sinar matanya sedikit demi sedikit menjadi terang, tiba-tiba ia membuka mulutnya, ingat, ingat, kamar itu dihias dengan lebih indah dari istana. Yew Kilin tercengang. Melihatnya, Jin Yuan Bao merasa geli, kau menyuruhku datang hanya untuk menemui nenek Sinting ini. Yew Kilin merasa kesal, dia hanya linglung, bukan Sinting. Jin Yuan Bao mengerutkan keningnya dan hendak membantah, namun melihat wajah Bi dan Liu yang mengenaskan, dalam hatinya timbul rasa iba, Baiklah, baiklah, aku mengerti. Biarkan dia bercerita tentang peristiwa kelahiranku, lalu beri dia uang. Saat itu, kepala desa Liu masuk dan membungkuk, Sao Ye, setelah tahu Sao Ye datang, beberapa petani penggarap tua sekarang menunggu di desa untuk menyambut dan bersujud pada Anda, Serta menanyakan keadaannya, oh, apakah mereka pegawai lama ibuku, Jin Yuan Bao sepertinya agak tertarik, Ia berpaling ke arah Yew Kilin, pegawai lama ibuku harus kutemui. Ayo pergi. Yew Kilin menatapnya, kembali menatap Bi dan Liu, lalu menggeleng, kau pergilah dahulu, aku akan tinggal di sini sebentar lagi. Jin Yuan Bao mengerutkan keningnya, namun tak mencegahnya, kalau kau ingin menyianyikan waktu di sini, terserah, sebentar lagi aku akan menjemputmu. Setelah memandang Jin Yuan Bao berjalan menjauh, Yew Kilin baru menarik sebuah bangku mendekati Bi dan Liu, lalu bertanya dengan berbisik, Liu Popo, aku ingin tahu bagaimana keadaan saat kau membantung Nyonya Jin melahirkan, apakah kau dapat memberitahukannya padaku? Melihat ekspresi wajahnya yang sungguh-sungguh dan tenang, Bi dan Liu sepertinya sadar bahwa masalah ini adalah masalah yang serius, dengan perlahan ia merenung, wajahnya nampak bersungguh-sungguh, bahkan agak kesakitan. Yew Kilin tak dapat menahan dirinya lagi, ketika ia baru hendak membuka mulutnya, Bi dan Liu tiba-tiba bersuara, dengan jelas ia berkata, Nyonya apa? Ia jelas-jelas seorang selir. Walaupun ia sudah tahu tentang kenyataan itu, namun ini adalah untuk pertama kalinya ia mendengarnya dari mulut orang yang hadir dalam peristiwa itu, maka Yew Kilin pun tak dapat menahan rasa gembiranya. Anda berkata bahwa yang melahirkan Jin Yuan Bao bukan Nyonya Jin melainkan seorang selir? Bi dan Liu mengangguk, lalu mengumam, selir Wong tapi. Nyonya mengurusnya dengan sangat baik, seorang bocah yang sangat gemuk, beratnya delapan Jin, ketika aku mengendungnya, ia menangis, di pinggang belakangnya juga ada sebuah tanda lahir merah berbentuk bulan, ketika pertama kali melihatnya aku mengira bahwa tanda itu muncul karena aku terlalu keras mencubitnya, aku takut akan dihukum Nyonya, akan tetapi setelah kembali memperhatikannya, ternyata itu adalah sebuah tanda lahir bawaan. Begitu mendengar sampai di sini, Yew Kilin tak tahan lagi, ia segera bangkit, ia hampir-hampir tak bisa menahan rasa girangnya, bahkan suaranya pun bergetar. Anda tunggu sebentar, aku akan memanggil tuan muda ke sini, lalu ceritakanlah semuanya padanya. Jin Yuan Bao tak menyangka bahwa ketika ia baru saja pergi, ia telah ditarik kembali oleh Yew Kilin, akan tetapi melihat wajahnya yang cemas, ia tak dapat menahan diri untuk tak dengan puas diri berkata, apa-apaan ini? Apakah kau tak bisa meninggalkanku barang sekejap pun? Yew Kilin enggan menghiraukannya, ia segera menariknya ke hadapan Bi dan Liu, lalu berkata kepadanya, Liu Popo, perkataan yang baru kau katakan padaku itu, katakanlah padanya, bagaimana setelah berbicara ia menunggu sambil menahan nafas. Kau menyuruhku datang untuk mendengarkan titah kekaisaran apa, Jin Yuan Bao kebingungan. Dengan wajah kebingungan Bi dan Liu berganti-gantian memandang mereka berdua, mendadak ia menyeringai dan memperlihatkan giginya yang jarang-jarang, lalu dengan ramah memandang Jin Yuan Bao, ia seakan tenggelam ke dalam kenangan masa silam, kau sudah besar. Dengan penuh harapan Yew Kilin memandang Bi dan Liu, hatinya gelisah. Pasangan yang sangat serasi, Bi dan Liu tersenyum. Yew Kilin tercengang. Mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao tak bisa menahan senyumnya, kau datang untuk menyuruhku mendengarkan perkataan ini? Apakah ada orang lain yang akan memberitahuku tentangnya? Dengan kesal Yew Kilin menghentakan kakinya, bukan ini. Tapi perkataan yang sangat penting dia cepat-cepat berkata kepada Bi dan Liu, Liupopo, katakanlah kembali perkataan yang baru saja kau beritahukan padaku. Tiba-tiba Bi dan Liu menatap Jin Yuan Bao tanpa berkedip. Jin Yuan Bao terkejut, bulu romanya berdiri. Bi dan Liu berpikir sejenak, lalu dengan serius menunjuk Yew Kilin, dia benar-benar baik padamu, kau harus mempercayainya. Hah, Yew Kilin amat terkejut. Mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao tertegun, namun dengan lembut ia lalu mengangguk-angguk, ya, ya, ia memang benar-benar baik padaku, tentu saja aku bisa mempercayainya. Mendengar perkataannya itu, Bi dan Liu nampak merasa lega, ia tertawa terkekeh-kekeh dengan ketolol-tololan, air liur bening meleleh dari bibirnya. Melihat wajahnya, obsesi Jin Yuan Bao terhadap kebersihan pun muncul, sambil mengerutkan keningnya, ia segera menarik Yew Kilin, hendak cepat-cepat pergi. Yew Kilin tak menyerah, sambil berjalan ia berpaling ke belakang, akan tetapi Bi dan Liu sama sekali tak bereaksi, rupanya ia telah menjadi linglung. Mereka berdua berjalan pulang. Di sepanjang jalan Jin Yuan Bao tersenyum, namun dalam hati Yew Kilin masih belum bisa menerima keadaan itu. Bagus sekali, kau mencari seorang nenek tua untuk mengucapkan kata-kata bagus untuk ku dengar. Perkataan yang aku ingin kau dengar bukan perkataan itu, Yew Kilin merasa kesal. Jin Yuan Bao mendengar perkataannya, namun dengan tak percaya ia melamaikan tangannya, kau sendiri dengan tebal muka berkata padaku, Yuan Bao, aku berharap kau baik padaku, bukankah itu sudah bagus? Apa? Yew Kilin merasa geram, ia mengejar, hendak memukul Jin Yuan Bao, namun Jin Yuan Bao menghindar dengan gesit, kekesalan dalam hati Yew Kilin pun berkurang banyak. Mereka berdua saling berkejaran, di sepanjang jalan Yew Kilin tertawa-tawa, namun ia masih tak tahan melihat keadaan desa Dangluhe yang miskin dan riot. Desa ini benar-benar sangat melarat. Begitu mereka tiba di rumah besar itu, nasi dan lauk pauk telah siap. Perlahan-lahan, meja itu dipenuhi berbagai macam daging dan sayur-sayuran, walaupun tidak dimasak dengan halus, namun aromanya yang menyeruak ke dalam hidung sangat wangi. Dengan kepala penuh keringat, kepala desa Liu berlari masuk, lalu menaruh sebuah bakul yang penuh berisi nasi yang putih bersih, setelah itu dengan agak jengah ia berkata, Chuan dan Nyonya muda, Chuan muda dan Nona, selamat makan, selamat makan. Panen tahun lalu tak berbaik, setelah membayar sewa, beras yang tersisa tak banyak. Beras halus ini sengaja dipersiapkan untuk Chuan Tanah yang datang berkunjung, sangat berbeda dengan yang biasanya kami makan sehari-hari. Sambil mengerutkan keningnya, Jin Yuan Bao memandang nasi yang disebut beras halus oleh kepala desa itu, jelas bahwa nasi itu jauh lebih rendah mutunya dari yang biasa dimakannya. Kepala desa Liu belum juga pergi, dengan wajah jengah ia berdiri di samping mereka, setelah beberapa saat ia baru bertanya, Sao Ye kali ini datang, entah ada urusan apa? Apakah hendak menagih sewa tahun ini? Mohon belas kasihan Sao Ye, panen tahun lalu benar-benar buruk. Sewa pun sama sekali tak dikurangi, dan sampai sekarang juga belum ditangguhkan. Sumpit Jin Yuan Bao berhenti bergerak, dengan hambar ia berkata, saat makan aku tak mau berbicara tentang urusan pekerjaan. Mengenai uang sewa, pengurus rumah tangga kami akan datang mencari kalian, aku tak mengurusnya. Baik, baik, kepala desa Liu mundur, akan tetapi rasa putus asa di wajahnya sulit disamarkan. Ye Uki Lin seakan terbenam dalam lamunan, ia makan tanpa merasakan rasanya, dengan perlahan ia menyuapkan nasi ke dalam mulutnya. Setelah makan beberapa suap, Jin Yuan Bao menghentikan gerakan sumpitnya, memandangnya, lalu berkata, Kenapa kau tak makan laut? Ye Uki Lin memaksakan dirinya untuk tersenyum, aku tak lapar. Kemarin kita seharian tak makan nasi, apakah kau tak lapar? Dengan dagunya ia menunjuk ke arah Gu Zhang Feng, coba lihat, dia makan dengan begitu lahap. Ye Uki Lin memandang Gu Zhang Feng yang sedang makan dengan lahap, lalu melirik Jin Yuan Bao, tanpa banyak bicara, ia mengangkat mangkuk nasinya, lalu dengan asal makan beberapa suap nasi, akhirnya ia menaruh mangkuk itu, bangkit, dan berkata, Aku sudah kenyang, kalian makan saja. Mendengar perkataannya, dengan tenang Jin Yuan Bao bangkit, Aku juga sudah kenyang, kalian makanlah dulu, kami berdua akan berjalan-jalan. Hah, Gu Zhang Feng mengangkat kepalanya, baru kembali, tapi sudah mau pergi lagi? Melihatnya masih berbicara walaupun mulutnya penuh nasi, Jiang Xiaok Suan tak kuasa menahan tawa, dengan lembut ia memukulnya dengan sumpitnya, lalu berkata, Cepat makan makananmu, tak usah mengurusi orang lain. Oh, Ye Uki Lin berjalan tanpa tujuan di jalanan, Jin Yuan Bao menempelnya dengan rapat, mereka berdua berjalan beriringan, lalu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah ryot. Kau merasa tidak, bahwa penduduk desa Dangluhe ini sangat miskin, tapi kita datang ke sini dan berpesta pora bagai sekawanan belalang, apakah dalam hati kau tak merasa bersalah, dengan dingin Jin Yuan Bao bertanya. Ye Uki Lin menghentikan langkahnya, lalu langsung berbalik menghadapnya, dengan sangat tegasia berkata benar, kepala. Desa Liu sudah berkata dengan jelas, panenan buruk tapi mereka masih harus membayar ruang sewa. Desa petani memang pada dasarnya bergantung pada langit untuk dapat makan, kalau panenan bagus, beras akan memenuhi lumbung, tapi kalau panenan buruk, mereka hanya bisa bertahan seperti ini saja. Tidak hanya desa milik keluarga Jin kita yang seperti ini, seluruh negara Ming Agung ini adalah desa milik Kaisar, bukankah keadaannya juga sama seperti ini, dengan hambar Jin Yuan Bao berkata. Benar, dengan murung Ye Uki Lin berkata, kalau mereka begitu miskin, bagaimana kita sehari-hari dapat makan dengan begitu enak. Mendengar bara yang tersirat dalam ucapannya, Jin Yuan Bao mengerutkan keningnya tanpa berkata apa-apa, namun kemudian berkata dengan amat tenang, apakah kau merasa tak adil kalau di Wisma Jin kita hidup dalam kemawahan, sedangkan orang-orang di sini bersusah payah mengais sesuap nasi? Ye Uki Lin memandangnya dengan tajam, lalu berkata dengan keras kepala, ku pikir kau tak sadar, bagus kalau ternyata kau menyadarinya. Jin Yuan Bao tak berkata apa-apa selama beberapa saat, lalu sambil mengendong tangan di balik punggung, ia memandang matahari yang sedang terbenam di kejauhan. Apakah kau tahu, bahwa tanpa perlindungan keluarga Jin kami, mereka bahkan tak bisa mendapatkan pandenan yang buruk ini dan sudah lama menjadi pengungsi? Jelas bahwa Ye Uki Lin baru untuk pertama kalinya mendengar tentang hal ini, ia mengigit bibirnya dan tak menjawab. Jin Yuan Bao memandangnya, tak nyana, di wajahnya muncul ekspresi bersungguh-sungguh yang jarang terlihat, aku tahu, kau masih merasa bahwa hal ini tak adil. Tapi apakah terpikir olehmu bahwa aku adalah Tuan Muda Wisma Jin? Kalau aku membuat masalah, hidup banyak orang yang bergantung padaku akan terpengaruh, dan aku sendiri akan menghadapi krisis yang entah berapa kali lipat lebih parah, pohon tinggi mengundang angin, lengah sedikit saja, nasib keluarga Jin dapat dalam sekejap metu berbalik, dan setelah itu entah berapa banyak kepala akan menggelinding. Mereka tak bisa membayangkan bagaimana aku melewatkan hari-hariku, dan mereka pun tak bisa membayangkan besarnya tekanan yang harus ku hadapi. Ye Uki Lin tak berkata apa-apa, ia tak bisa membantah, dan juga tak bisa menyetujuinya. Kau hanya melihat bahwa para petani pengarap itu seperti rumput liar, tapi kau lupa bahwa bahkan kau dan aku pun pada akhirnya akan menghadapi suatu keadaan di mana kita tak bisa memilih, kau dan aku belum pernah bertemu, tapi demi kepentingan putra mahkota, kita terpaksa menikah, apakah ini adil bagi kita berdua? Bukankah kita seperti para petani? Pengarap itu hanya bisa dengan tak berdaya menerima nasib ini, mendengar perkataannya itu, Ye Uki Lin memandangnya dengan amat cemas, setelah beberapa saat ia baru perlahan-lahan bertanya, apakah kau sangat tak menyukai pernikahan yang dianugerahkan oleh kaisar ini? Jin Yuan Bao tak sadar bahwa Ye Uki Lin merasa putus asa, tanpa berpikir panjang ia berkata, aku tak suka dimanipulasi orang lain, dalam lingkup yang terbatas, aku berharap dapat berjuang untuk mendapatkan kebebasan dan keadilan yang sebesar-besarnya oleh karenanya, aku memilih untuk menjadi seorang. Buku Wai, keadilan tak bisa ku dapatkan bagi orang lain dengan semata metu mengandalkan diriku sendiri, akan tetapi keadilan adalah, tak memperlakukan orang baik dengan tak adil, dan tak melepaskan orang jahat, ini adalah cita-citaku, Jin Yuan Bao. Ye Uki Lin amat jarang melihat seorang Jin Yuan Bao yang seperti ini, di bawah sinar mentari senja, watak Jin Yuan Bao yang angkuh dan tak sudi tunduk pada orang lain, bertambah dengan tekat kuat dan kerendahan hati, sesuatu yang selama ini tak pernah diperhatikan oleh dirinya. Ya, untuk pertama kalinya, dengan rasa kagum yang berasal dari lubuk hatinya, ia mengangguk. Jin Yuan Bao menarik tangan Ye Uki Lin dan mengajaknya berbalik untuk berjalan pulang. Sebuah rumah yang sebelumnya tak, mereka perhatikan muncul dalam pandangan mati mereka berdua, rumah itu sangat bobrok, atapnya seperti akan runtuh. Ye Uki Lin tak bisa menahan dirinya untuk tak berhenti melangkah dan mengintip ke dalamnya. Saat itu, dari balik jendela muncullah seraut wajah yang sangat kotor, jelas bahwa ia telah lama memata-matai mereka. Setelah itu, seseorang berbaju compang camping, nampaknya seorang wanita yang kurus kering karena kelaparan, dengan bimbang keluar dari rumah itu. Melihatnya, Ye Uki Lin melangkah ke depan, lalu dengan lembut bertanya, rumah ini sepertinya akan ambruk, apakah tak berferbahaya tinggal di dalamnya? Wanita itu memandangnya untuk beberapa saat, lalu berkata dengan terbata-bata, ayah anakku telah meninggal karena batuk berdarah dua tahun yang lalu, kami tak punya uang. Mendengar perkataannya itu, Ye Uki Lin merasa sangat iba. Jin Yuan Bao berdiri dengan kalem di sampingnya, di wajahnya nampak ketenangan yang sebelumnya belum pernah nampak. Sekonyong-konyong, di ambang jendela muncullah wajah seorang gadis muda, ia ketakutan, penuh rasa ingin tahu dan kelaparan. Ye Uki Lin memandang wanita itu, lalu bertanya, apakah dia putrimu? Wanita itu mengangguk, dia adalah putriku. Ye Uki Lin mengerutkan keningnya. Wanita itu menjadi salah paham, ia cepat-cepat menjelaskan, bukankah kau seharusnya keluar untuk menyambut tuan dan nyonya muda? Benar-benar, wajahnya nampak amat malu, ia sudah menjadi seorang gadis besar, tapi pakaian yang dikenakannya memalukan. Kali ini bahkan Jin Yuan Bao pun tergerak. Ye Uki Lin tak berkata apa-apa lagi, ia mencopot jepit rambut emas dari kepalanya dan menaruhnya dalam tangan wanita itu, lalu berbalik dan keluar dari halaman itu. Jin Yuan Bao mengikuti di belakangnya, suara berterima kasih wanita itu masih sayup-sayup terdengar di sepanjang jalan. Wajah Ye Uki Lin makin nampak kesusahan, dengan perlahan-lahan ia melangkah ke rumah besar, bahkan sejak kapan Jin Yuan Bao tak lagi mengikutinya pun ia tak tahu. Senja itu, Ye Uki Lin seorang diri duduk di dalam rumah yang sederhana dan kasar namun sangat bersih itu, sambil bertopang dagu, ia memandangi pemandangan di balik jendela sambil merenung. Tiba-tiba, dengan tergopoh-gopoh kepala desa liu berlari masuk dari luar, begitu melihat Ye Uki Lin dari kejauhan, ia langsung berlutut dan bersujud di luar jendela. Dengan terkejut Ye Uki Lin melompat, menghindar, Paman Liu, apa yang kau lakukan? Ksiawaran mewakili seluruh keluarga petani di Dangluhe, hendak mengucapkan banyak terima kasih pada Sao Ye, Sao Furen dan Nyonya. Ksiawaran sangat kagum dan berterima kasih atas kemurahan hati para majikan sekalian. Dan kepala desa liu tak henti-hentinya bersujud. Cepat bangun. Sebenarnya ada apa sambil berbicara, Ye Uki Lin berlari-lari kecil keluar, setelah sebelumnya membantunya berdiri. Ketika dibantu berdiri olehnya, wajah kepala desa liu nampak kegirangan, dengan terbata-bata ia berbicara dengan tak jelas, lalu memukul pahanya, Sao Furen mohon ikut aku. Begitu melihatnya Anda akan tahu. Begitu melangkah keluar dari pintu, pemandangan di depan Matu Ye Uki Lin membuatnya sangat terkejut. Di tengah ladang gandum dinyalakan sebuah api unggun besar, beberapa buah gerobak diletakkan di sampingnya, Gu Zhang Feng memimpin beberapa pemuda mengambil buku-buku pembukuan dari gerobak-gerobak itu, lalu dengan bersemangat melemparkannya ke dalam api, para penduduk desa mengelilingi mereka, mereka sangat gembira, bahkan beberapa orang tua sampai mencucurkan air mata. Jiang Xiaok Suan berdiri di depan api unggun sambil memandang Gu Zhang Feng bertindak, wajahnya nampak tersentuh dan girang. Di samping api unggun itu, Jin Yuan Bao berdiri dengan tenang sambil menggendong tangan di balik punggung, dengan penuh perhatian ia memandangi lidah-lidah api yang berkobar-kobar itu, ia seakan tak peduli pada suara-suara berterima kasih yang terdengar dari setelilingnya, namun di wajahnya nampak seulas senyum hambar. Pakaian putihnya bagai salju, rambut hitamnya bagai air terjun, cahaya api menyinarinya, di tengah gelap dan terang, bayangannya seakan bergoyang-goyang dalam kegelapan dan cahaya, bayangan itu makin menonjolkan raut wajahnya yang dingin bagai gunung yang tak bergeming, wajahnya tampannya yang bagai diukir dengan golok nampak seperti lukisan wajah seorang dewa yang terbuang. Mungkin, ini adalah perwujudan seorang anggun yang cemerlang luar biasa seperti yang sering disebut-sebut orang. Sao Furen, suara kepala desa liu memotong rantai pikiran. Ye Ukilin, ia maju selangkah dan menunjuk ke arah buku-buku pembukuan itu, lalu berkata dengan suara yang agak bergetar, Sao Ye bermurah hati, ia menyuruh kami membakar semua buku pembukuan dari tiga tahun terakhir, ia berkata bahwa seluruh kelebihan panen tiga tahun terakhir ini dikembalikan kepada kami, sedangkan tunggakan pembayaran semuanya dihapus. Apa, Ye Ukilin kegirangan, ia memandang Jin Yuan Bao yang berdiri beberapa langkah di samping api unggun, di sinari cahaya api. Selain itu, dengan gemetar kepala desa liu mengusap air matu di sudut-sudut matanya, Sao Ye juga berkata, panen tahun ini tidak baik, mungkin tiga tahun belakangan ini tak ada kelebihan panen, ia tak bisa menahan nada suaranya untuk tak meninggi, kata Sao Ye, sejak tahun ini, kami dibebaskan dari pembayaran sewa selama tiga tahun. Selain itu, setelah ini kalau kami kekurangan pangan, ia akan meminjamkan gandum dan uang kepada kami. Mendengar kepala desa liu mengumumkan hal ini dengan suaranya ring, para penduduk desa bersorak-sorai, suara mereka bagai gelombang yang makin lama makin tinggi. Mendengar suara itu, Gu Zhang Feng pun menjadi tergerak, ia makin bersemangat membakar buku-buku itu dan sekalian mencabik-cabiknya. Sekonyong-konyong, sambil tersenyum Jiang Xiaok Suan melangkah ke depan dan membantu Gu Zhang Feng merobek-robek buku-buku itu, lalu melemparkannya ke dalam api, serpihan-serpihan kertas pun berterbangan bagai kupu-kupu. Dengan air matu berlinangan dan hati yang penuh rasa kagum dan berterima kasih, Yeu Kilin memandang Jin Yuan Bao yang berada di sisinya. Dipandang olehnya, Jin Yuan Bao yang sedang menatap api unggun itu dengan tenang pun berpaling sambil tersenyum, Yeu Kilin berjalan ke hadapannya, lalu menengadah dan menatap wajah tampannya yang disinari cahaya api. Dipandang dengan pandangan matanya yang berbinar-binar, Jin Yuan Bao merasa agak jengah, ia mendehem, memecahkan kesunyian itu, ada apa? Keru ini lumayan, bukan? Ya, Yeu Kilin memujinya dari lubuk hatinya yang terdalam, ya, caramu ini lebih baik. Melihat wajahnya yang penuh keyakinan, Jin Yuan Bao merasa hatinya manis bagai madu, ia segera berkata dengan penuh kemenangan, tentu saja, otakmu itu mana bisa dibandingkan denganku? Malam itu, dengan riang gembira kepala desa Liu membawa sekeranjang besar ubi ungu, kacang tanah, biki dan lain-lain ke rumah besar, semua ini baru saja dipanggang, kami persembahkan untuk sawya dan sawfuren. Arak ini kami buat sendiri, arak ini keras, namun setelah meminumnya tak akan pusing. Cuan-cuan semua silahkan minum sepuasnya, aku akan menunggu di luar untuk melayani kalian setelah berbicara, dengan riang ia mengundurkan diri. Mendengar perkataan itu, Jin Yuan Bao mengangkat alisnya, dengan santai ia memungut sebutir biki, lalu tersenyum dan berkata, begitu membakar buku pembukuan, sambutannya. Langsung berbeda, semua punya sayuran pilihan yang ditanam sendiri. Gu Zhang Feng menjulurkan lehernya untuk mencium bau arak yang dibawa oleh kepala desa Liu, wangi sekali, setelah itu ia mengambil sebuah kotak obat dari saku dadanya, untung saja aku telah mempersiapkannya. Menurutku, kalau kau ingin minum arak bagus, kau harus minum pil seribu cawan tak mabuk racikanku. Yeu Kilin memandannya dengan heran, apa itu? Mendengar perkataannya, Jiang Xiaoxuan berkata seraya tersenyum, ia meraciknya sendiri, katanya kalau dikulum di mulut, walaupun minum banyak tak akan mabuk. Hah, Jin Yuan Bao mendengus dengan sikap merendahkan, ia memenuhi cawan Gu Zhang Feng, kau membuang arak bagusku di pintu belakang, tapi masih berani bicara, ayo, aku akan membuat perhitungan denganmu. Dengan serius, Gu Zhang Feng mengeluarkan sebutir pil putih dan menaruhnya di lidahnya, lalu minum secawan arak pertamanya, setelah itu, ia mengangkat kotak obat itu dan menunjukkannya kepada semua orang, mereka bertiga pun mengangguk-angguk. Mereka berempat minum obat itu, namun dengan cepat lidah Gu Zhang Feng terasa tebal, pandangan matanya kabur, jelas bahwa ia mabuk. Melihatnya, dengan bersungguh-sungguh Jin Yuan Bao berkata, rupanya obat ini sedikit ada gunanya, ini adalah cawan ke-17, biasanya aku hanya bisa minum 3 cawan saja. Hei, kau telah bekerja keras, minumlah, minumlah 983 cawan, aku percaya penuh pada obatmu. Dengan gagah berani Gu Zhang Feng menangkis tangan Jin Yuan Bao, aku tak perlu kepercayaanmu. Aku memiliki Xwer, setelah itu, dengan berani ia berpaling memandang Jiang Xiaoxuan dan menarik tangannya, Xwer, aku, aku sangat menyukaimu. Sejak kecil aku ingin menjadi tabib, tapi bahkan ibuku sendiri menganggapku hanya membuat onar saja, hanya kau lah yang bersedia menuruti resepku, dan bersedia menemaniku meracik obat, aku ingin melewatkan hidupku denganmu, apakah kau bersedia? Metegu Zhang Feng berkilat-kilat, dengan tulus dan sungguh-sungguh, seperti seekor anjing kecil yang pulos, dengan penuh harapan ia memandang Jiang Xiaoxuan, tangan Jiang Xiaoxuan digenggam olehnya, namun Jiang Xiaoxuan tak berusaha melepaskan tangannya, melihat sinar matanya yang tulus, wajah Jiang Xiaoxuan perlahan-lahan menjadi muram, setelah beberapa lama ia berkata, aku juga sangat senang karena dapat membantumu. Hah? Membantuku? Dengan sekuat tenaga Gu Zhang Feng mengkedip-kedipkan matanya, ia berpikir keras untuk memahami arti perkataan itu. Jiang Xiaoxuan menunduk, ia berusaha untuk menarik tangannya, namun tak berhasil. Gu Zhang Feng masih tak mengerti, Jin Yuan Bao bangkit dengan susah payah, matanya memandang Yeu Kilin dengan berbinar-binar, kalian kakak beradik lebih saling memahami, beritahulah si Tabib Tolol ini, apa arti perkataannya? Setuju atau tidak? Apakah kau bisa langsung mengatakannya? Dengan penuh harap Gu Zhang Feng memandang Yeu Kilin. Yeu Kilin tak dapat berbuat apa-apa, ia dan Jiang Xiaoxuan yang berada di seberang meja saling memandang. Kedua pria itu sudah linglung karena mulai mabuk, sedangkan kedua wanita itu diam-diam merasa bersalah. Gu Zhang Feng menunggu beberapa lama, lalu ia tak tahan lagi, karena mabuk ia ambruk ke atas meja. Dengan sekuat tenaga Jiang Xiaoxuan menarik tangannya, lalu keluar dari rumah seorang diri. Dengan metu yang kemerahan karena mabuk, Jin Yuan Bao memandang punggung Jiang Xiaoxuan, dengan penuh apraasaan ia menghela nafas, ternyata mukanya tipis. Setelah itu ia berpaling ke arah Yeu Kilin dan memandangnya dengan metu berbinar-binar, ia mengangsurkan tangannya, hendak membelai wajah Yeu Kilin, namun tak mengenai sasaran, kalau kau bagaimana? Yeu Kilin memandang sinar matanya yang panas membara, aku kenapa? Sambil bertumpu pada meja, Jin Yuan Bao bangkit, sikapnya yang biasanya tenang dan angkus sama sekali tak terlihat, ia berkonsentrasi menatap Yeu Kilin tanpa berkedip dengan penuh gairah. Yeu Kilin tak dapat berbuat apa-apa dan hanya menunggu saja. Dengan tak berdaya Yeu Kilin menghela nafas, lalu perlahan-lahan mengenggam tangan Jin Yuan Bao, sifat jelekmu sungguh banyak, kau suka hidup enak, mulutmu jahat, dengan mengandalkan kepintaranmu, kau suka memandang rendah orang lain, kau selalu mengomentari dengan sinis apapun yang kulakukan, tapi menurutku kau juga sangat baik, kau menjadi seorang bukuai adalah sangat baik, kau menolong orang adalah sangat baik, kau memperlakukanku dengan sangat baik, Yuan Bao, aku sangat menyukaimu. Jin Yuan Bao menggunakan kesadarannya yang tersisa untuk mendengarkan kata-kata yang terakhir itu, senyum pun muncul di wajahnya, ia hendak berbicara, namun seketika itu juga jatuh terhidur. Jiang Xiaok Suan berdiri seorang diri di pojok desa itu, benaknya penuh pikiran, Yeu Kilin melangkah keluar dari rumah seorang diri, tanpa berkata apa-apa, mereka sepakat untuk pergi berjalan-jalan, di sepanjang jalan mereka merenungkan masalah mereka masing-masing. Sekarang aku memahami apa maksud perkataan ibuku yang menyebut kita dua belalang yang terikat pada tali yang sama, Jiang Xiaok Suan tertawa getir. Kau suka pada Zhang Feng, benar tidak? Tanya Yeu Kilin. Jiang Xiaok Suan berkata dengan lirih, seakan sedang menertawai dirinya sendiri sekaligus menjawabnya, benar, sepertinya kau juga suka pada Yuan Bao. Yeu Kilin menatapnya dengan tajam tanpa berkata apa-apa. Mereka berdua kembali berjalan dengan diam seribu bahasa. Setelah berjalan untuk beberapa saat, Yeu Kilin memandang bintang-bintang yang berkilauan di angkasa, ia teringat akan kebahagiaan mereka kemarin di lembah penuh bintang dan tak dapat menahan dirinya untuk tak bertanya, menurutmu, apakah kita dapat terus bertukar kedudukan seperti ini? Setelah selesai berbicara, mau tak mau ia tertawa, aku tahu, ini hanya mimpi di siang bolong, tak mungkin terjadi. Tanpa berkata apa-apa, Jiang Xiaok Suan mengangguk, bagaimana kalau semuanya terungkap? Kita akan melibatkan dua orang, dua orang yang dengan sepenuh hati bersikap baik pada kita. Dengan diam, Yeu Kilin memandang langit yang penuh bintang, sebenarnya yang paling kutakutkan bukan hal itu. Apa? Yeu Kilin menarik napas panjang, lalu menengadah dan memandang Jiang Xiaok Suan, menurutmu, kalau Yuan Bao tahu bahwa identitasku palsu, dan identitasmu juga palsu, dan selama ini aku tak pernah-pernah mengatakan hal yang sebenarnya kepadanya, apa yang akan dia perbuat? Jiang Xiaok Suan terkesiap. Ia adalah orang yang tak mau dibohongi, kalau ia tahu bahwa selama ini aku menipunya, apa yang akan dilakukannya di wajah Yeu Kilin nampak rasa sedih yang sulit disembunyikan, tapi aku juga berat berpisah dengannya, begitu melihatnya, mau tak mau aku merasa bahagia, aku benar-benar berharap dapat bersamanya selamanya, bercekok, bertengkar, bagaimana ini? Tak terpisahkan, tapi tak bisa berdekatan. Setelah berbicara sampai di sini, ia merasa ingin menangis. Oleh karenanya, barusan ini aku tak bisa memberi jawaban pada Zhang Feng, dalam hati aku memang bersedia tapi begitu. Melihat pandangan matanya, aku tak kuasa berkata apa-apa. Xwer, Xwer, kapan aku dapat memberitahunya namaku yang sebenarnya? Dengan kesal Yeu Kilin berkata, kita telah melakukan suatu kesalahan besar. Jiang Xiaokxuan tertawa getir, akan tetapi kalau kita tak melakukan kesalahan besar ini, aku tak akan berjumpa. Dengannya, dan dia pun tak akan berjumpa denganku. Hal ini adalah suatu kesalahan yang mengembirakan. Untuk beberapa saat mereka mengeluh, namun tak dapat berbuat apa-apa, untuk pertama kalinya mereka menyadari bahwa manisnya asmara diselimuti bayang-bayang dingin. Aku tak tahu harus berbuat apa. Aku hanya berharap agar dia selamanya tak pernah menjecarku, paling baik kalau kami bersama seperti ini saja. Sinar Matu Yeu Kilin sedikit demi sedikit menjadi suram. Tanpa berkata apa-apa, Jiang Xiaokxuan mengangguk-angguk. Pagi-pagi keesokan harinya, mereka berempat berkumpul kembali di sekeliling meja untuk makan pagi. Hati Jiang Xiaokxuan dan Yeu Kilin penuh kekhawatiran, namun Jin Yuan Bao dan Gu Zhang Feng sedang berusaha dengan susah payah melawan sisa-sisa rasa mabuk, wajah mereka nampak kecapaian. Sambil memijat dahinya yang sakit, Jin Yuan Bao bertanya, berapa banyak arak yang kami minum kemarin malam? Tak banyak, kalian masing-masing minum dua jil lebih, dengan asal Yeu Kilin berkata sembari tersenyum. Ah, Gu Zhang Feng mengerang, bukannya kepala desa Liu berkata bahwa arak ini tak membuat kepala sakit? Melihatnya, Jin Yuan Bao tak dapat menahan diri untuk tak menyindirnya, hah, kau bukannya berkata bahwa kau bisa minum seribu cawan tanpa mabuk? Wajah Gu Zhang Feng nampak malu, lain kali, lain kali aku akan meningkatkan keampuhannya. Selagi mereka berdua bergurau, Yeu Kilin dan Jiang Xiaokxuan terpaksa ikut tertawa, dengan cepat perhatian Jin Yuan Bao beralih, seperti seorang juling, ia memperhatikan mereka berdua, kemarin malam kalian berdua melakukan perbuatan apa yang menyinggung kami berdua? Hati Yeu Kilin melompat, ia mencoba sebisanya untuk tetap tenang, kau beromong kosong apa? Apa yang dapat kami lakukan? Kalau begitu kenapa kalian seperti burung puyuh begini? Dengan wajah heran, Jin Yuan Bao bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah kita berdua yang melakukan sesuatu yang menyinggung mereka? Mendengar perkataan itu, wajah Jiang Xiaokxuan memerah. Yeu Kilin cepat-cepat mengambil sumpit dan memukul Jin Yuan Bao dengannya. Dengan gesit Jin Yuan Bao menghindar, lalu tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, tapi aku merasa bahwa kemarin malam telah terjadi sesuatu yang sangat penting. Ia berpikir keras sejenak, sepertinya sesuatu yang menyenangkan. Mendengar perkataannya, Gu Zhang Feng ikut menimpali, aku juga merasa ada sesuatu yang kulupakan, tapi sepertinya aku tak tahu hal itu menyenangkan atau tidak. Yeu Kilin dan Jiang Xiaokxuan cepat-cepat bertukar pandang. Sambil mengelus dagunya, Jin Yuan Bao mengawasi mereka berdua, lalu dengan keras kepala berkata, katakanlah. Yeu Kilin mengambil keputusan, lalu tanpa berpikir panjang berkata, kemarin malam kami berdua mengusulkan supaya hari ini kita bermain kartu, kalian berdua satu tim, sedangkan kami berdua satu tim, siapa yang kalah harus berjalan mengelilingi desa ini? Tak mungkin. Masa cuma begitu, Jin Yuan Bao sukar mempercayainya. Mendengar perkataannya, Yeu Kilin makin bersemangat, selain itu harus menyanggul rambut dan memakai gincu, serta memakai pakaian perempuan. Tak bisa, Jin Yuan Bao hampir melompat, dengan tegasia berkata, aku tak mungkin berkata demikian. Bahkan kalaupun aku mabuk. Masa ini dianggap sesuatu yang menyenangkan? Menurutku juga tak mungkin, Gu Zhang Feng ikut menimpali. Kegalakan Yeu Kilin muncul, kenapa tak mungkin? Kalian berdua minum lebih dari empat jin arak, apa yang tak mungkin? Jin Yuan Bao berada di bawah angin, karena, karena kau pasti kalah? Kemarin malam barang siapa yang dengan gagah berani berkata bahwa tak ada masalah, pasti kalah, Yeu Kilin menantang mereka. Jin Yuan Bao mengebrak meja dan bangkit, lalu memanggil dengan suara lantang, kepala desa Liu. Ambilkan Pai Ji Yu. Tanda seru setelah itu ia berpaling dan bertanya, bagaimana kalau kalian kalah? Kalian harus memakai pakaian lelaki dan mengelilingi desa ini? Mendengar perkataan itu, dengan suara pelanji yang Xiaoxuan berbicara mendukungnya, sama seperti kalian, bertukar pakaian dan tak boleh memakai gincu dan jepit rambut, mengelilingi desa ini dengan mengenakan pakaian lelaki. Pagi-pagi keesokan harinya, di sungai berlayar beberapa buah perahu, walaupun kemarin mereka telah membakar buku-buku pembukuan, para petani sama sekali tak bermalas-malasan, saat ini mereka telah sibuk di ladang. Sawah yang membentang luas itu dipenuhi sosok-sosok manusia. Saat ini, di rumah terbesar didang luhe, terdengar suara berdurit, pintu gerbangnya yang hitam legam dibuka. Di sisi gerbang menjulur dua kepala wanita muda, dengan ragu-ragu mereka mengintip keadaan di luar, setelah melihat bahwa tak ada orang, karena semua orang sedang sibuk di ladang yang jauh, mereka baru perlahan-lahan keluar. Yang seorang tinggi dan yang seorang lagi pendek, raut muka si tinggi cukup rupawan dan nampak segar bugar, si pendek bermata besar dan beralis tebal, wajahnya nampak polos dan jujur. Begitu wanita pendek itu keluar dari pintu, ia berhadapan muka dengan dua bocah yang keheranan dan langsung ingin kembali masuk, namun si wanita tinggi mendorongnya keluar. Ayo jalan! Seorang lelaki jantan, berani bertaruh, berani membayar. Yuan Bao, si wanita pendek berkata, menurutku tadi malam kita sama sekali tak mengatakan akan melakukan hal ini. Kau kena tipu. Gu Zhang Feng. Jangan memandangku, dengan jijik ia melirik bibir si pendek yang merah bergincu, sambil menahan rasa muak dalam hatinya, tanpa berpaling, ia berkata, cepat sedikit, jalannya. Gu Zhang Feng menuruti perkataannya dan berlari-lari kecil mengikuti kaki tembok sambil menutupi wajahnya dengan lengan bajunya, gayanya sangat canggung. Saat itu, mereka bertemu muka dengan kepala desa Liu dan para penduduk desa yang sedang memikul berbagai macam peralatan pertanian. Jin Yuan Bao merasa amat malu. Bukankah mereka seharusnya ada di ladang? Kenapa bisa ada orang di sini? Orang-orang yang berhadapan dengan mereka mengegos menghindari gadis-gadis itu, sepertinya mereka bukan orang setempat, wajah kepala desa Liu nampak bimbang, dan ia pun memperhatikan mereka dengan makin seksama. Mereka berdua berusaha makin keras untuk menyembunyikan diri, mereka menghindari pandangan macu kepala desa Liu dan berusaha mundur. Setelah memperhatikan mereka dengan seksama, kepala desa Liu sangat terkejut, dengan ragu-ragu ia bertanya, Sao Ye, kenapa Anda seperti ini? Jin Yuan Bao sangat malu, ia berusaha untuk tetap tenang, tanpa berkata apa-apa, Gu Zhang Feng langsung bersembunyi di belakang tubuhnya. Jin Yuan Bao berusaha mendorongnya keluar beberapa kali, namun tak berhasil. Ye Ukilin dan Jiang Xiaok Xuan yang mengikuti mereka dari kejauhan sudah hampir ambruk karena tertawa. Begitu mendengar perkataan Sao Ye, penduduk desa yang mengikuti kepala desa Liu langsung ribut. Dengan gemetar Gu Zhang Feng berkata, bagaimana ini? Kita kembali? Tanpa berkata apa-apa, Jin Yuan Bao berbalik dan hendak kembali, akan tetapi ia melihat bahwa Ye Ukilin sedang berdiri di mulut gerbang sambil bersedekap dan tersenyum lebar, memandang mereka dengan geli. Sambil menggertakan giginya, Jin Yuan Bao kembali berbalik, ia membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya, wajahnya merah padam, tak ada masalah besar, Ayo berjalan mengelilingi desa ini. Angkat kepalamu, berjalanlah dengan tegap. Dengan Jumawa Jin Yuan Bao melangkah ke depan, Gu Zhang Feng meniru semua tindak tanduknya, mereka berdua menjadi pusat perhatian, para penduduk desa mengikuti mereka sambil bersorak-sorai, sambil menahan tawa, Ye Ukilin dan Jiang Xiaoxuan mengikuti mereka di ekor barisan itu. Komentar para penduduk desa sekali-sekali masuk ke dalam telinga mereka. Orang kota benar-benar suka bermain main. Chuan-chuan yang terhormat mengundang rasa iri, maka mereka berdandan sebagai seorang gadis untuk memulihkan diri. Omong kosong, Chuan muda sudah menikah, untuk apa ia berdandan menjadi seorang gadis? CCK, CCK, jangan berkata begitu. Chuan muda kita memang benar-benar tampan. Iya. Tapi yang itu benar-benar jelek. Tangannya kasar dan kakinya besar, sama sekali tak mirip seorang wanita cantik. Mendengar komentar orang-orang di belakang mereka, wajah Jin Yuan Bao dan Gu Zhang Feng sebentar memerah dan sebentar pucat pasi. Aku berkata, apakah kau membiarkan mereka menipu mu Gu Zhang Feng tak bisa menahan dirinya untuk tak mengerutu pada dirinya sendiri? Tutup mulut, Jin Yuan Bao berkata dengan gusar. Akhirnya mereka tiba di ujung desa, semua orang sudah puas mengomentari dan menertawakan mereka, dan perlahan-lahan berpencar. Sambil menahan tawa, Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan menyusul mereka berdua. Dengan wajah kaku, Jin Yuan Bao berjalan makin cepat. Yeu Kilin tahu bahwa ia marah, maka sambil menahan tawa ia mengejarnya. Akan tetapi Gu Zhang Feng malah sangat menikmati ditemani oleh Jiang Xiaoxuan. Keempat gadis itu pun perlahan-lahan berpisah menjadi dua rombongan. Walaupun berjalan dengan cepat, Jin Yuan Bao masih melangkah dengan anggun, langkahnya nampak agak gemulai, Yeu Kilin tak bisa menahan dirinya lagi dan tertawa terbahak-bahak, caramu berjalan, hahaha makin lama makin mahir. Mendengar perkataannya itu, Jin Yuan Bao menghentikan langkahnya, lalu mendekatinya, sekarang aku sudah dapat memastikan bahwa kemarin malam aku sama sekali tak mengusulkan hal ini. Melihat Jin Yuan Bao yang bermandikan keringat harum, Yeu Kilin menahan tawanya dan mengangkat sehelai sapu tangan, Gin Cumu sudah meleleh, hapuslah. Jin Yuan Bao merampas sapu tangan itu dan dengan gusar menyeka wajahnya, namun ia tak dapat menyekanya sampai bersih, Yeu Kilin berusaha sekuat tenaga menahan tawanya. Uhuk, uhuk, mendadak dari sampingnya terdengar suara batuk seorang tua. Mereka melihat ke arah asal suara itu dan melihat seorang nenek tua yang berdiri di depan pintu sambil bertumpu pada sebuah tongkat, sambil tersenyum ia memandang mereka berdua, dua nona ini nampak asing, bukan dari desa kita, ya? Dua, nona? Barusan ini Yeu Kilin menahan tawanya, namun begitu mendengar perkataan itu, seluruh otot-otot di wajahnya bergetar. Dengan ramah seng nenek tua tersenyum, orang-orang dan kebiasaan di desa ini baik, akan tetapi tak baik kalau dua gadis perawan berkeliaran di mana-mana dengan sembarangan, hati-hati terhadap orang jahat. Mendengar perkataannya itu, wajah Jin Yuan bawa menjadi pucat pasi, ia berbalik dan hendak pergi. Yeu Kilin cepat-cepat menahannya, sambil menahan tawa ia mengucapkan terima kasih, nenek, kami sudah tahu, terima kasih. Sekarang kami pulang dulu. Berterima kasihlah padaku, sambil tersenyum lebar seng nenek melambai-lambaikan tangannya, jangan pergi, kemarilah. Kalian dua gadis ini bantulah si nenek tua ini melakukan sesuatu. Hari ini dahi sakit dan tak masuk, kalian berdua tolong bantu si nenek tua ini menimba air. Yeu Kilin langsung menyanggupinya dan melangkah ke dalam. Namun Jin Yuan bawa tak bergeming. Melihatnya, seng nenek tersenyum dan berkata, kau juga harus ikut membantu, ember air itu sangat besar, jangan-jangan dia seorang diri akan terlalu lemah, untuk dapat melakukannya. Begitu Yeu Kilin yang berada di dalam halaman mendengarnya, mendadak ia tak dapat menahan dirinya lagi dan tertawa terbahak-bahak, suara tawa yang bagai dentang-denting gentaperak pun melayang keluar. Walaupun ia tak tersinggung, namun Jin Yuan bawa khawatir ia melakukan sesuatu yang tak berbaik, maka dengan wajah tegang ia masuk ke halaman. Sambil tertatih-tatih, seng nenek mengikuti dari belakang, namun ketika ia berbalik, seulas senyum aneh muncul di wajahnya, mendadak ia berseru, di sini tempatnya. Mereka berdua masuk ke halaman, namun tak melihat berair, ketika mereka sedang terpana, di belakang mereka seseorang melompat keluar tanpa suara, ia memegang mereka berdua, sehelai sapu tangan yang dibasai obat dius pun menyumpal hidung mereka. Tahan nafas, sebelum perkataan Jin Yuan bawa selesai, ia sudah terlanjur menghisap beberapa sedotan obat dius, pikirannya perlahan-lahan menjadi bingung dan tubuhnya pun sedikit demi sedikit menjadi lemas.